Bow, Youth Mask, sama Mud Mask Make it glow, Lashirat, Laysalway, Agni Dot Ih lucu banget Samyang Aku juga beli ini Aduh Kayak kok salah pencet deh Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Fathia Bias Channel Oke Kita kasih semangat dulu dong buat saya Semangat ya Karena 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 hari ini adalah saatnya kita membuka Unboxing Gak tau Unboxing barang-barang yang aku beli dimana Di e-commerce pas 10-10 Ini aku Kalau kalian ngikutin di gesodah aku Aku tuh pas 10-10 bener-bener kayak Sumpah kerasukan Kerasukan di e-commerce Gua rasa yuyur Karena kayak bener-bener Pas dilihat tuh ada berapa Tata-tata 30 ya 33 33 paket yang sedang menunggu Diantar ke rumah saya Jadi kayak Oke deh Jadi kita unboxing aja langsung ya Tanpa babi-babibu bengbong-bengbong Langsung aja Ini aku udah ada catatannya dari e-commerce Jadi kita bisa lebih gampang lagi Terus BTW Aku kayaknya gak akan Ngunboxingin Baju-baju juga Atau kayak gak kasih liat Karena barang-barangnya Udah pada aku cuci Dan udah ada juga Terus kayak takutnya kecampur Dan bakal videonya jadi berapa hari? 8 jam Oke langsung aja kita mulai dari belanjaanku yang paling pertama Makeup Ceritanya aku tuh udah lama banget ya wishlist produk-produk yang aku beli hari ini Terus sebenernya sih gak dapet diskon Tapi ya aku bilang kayak kerasukan gin e-commerce Gara-gara gratis ongkir Jadi kebayang gak sih belanjanya mungkin 3 juta Mungkin Maksudnya satu tempat doang Belanjanya 3 juta Terus gara-gara gratis ongkirnya 30 ribu nya jadi gratis ongkir Terus gue jadi beli Itu worth it gak? Gak tau ya Oke kita mulai Ini akhirnya aku beli makeup by Mario Jadi kalau kalian tau makeup by Mario Si Mario ini bukan Mario Lawalata Bukan Mario nya Bros Nah jadi Mario itu adalah makeup artisnya Kim Kardashian Dan dia itu bikin brand sendiri Namanya si makeup by Mario Dan sebelumnya tuh aku pernah beli kolaborasinya Mario sama Anastasia Beverly Hills Dan itu bagus banget parah Terus dia pernah bikin lagi apa dan aku beli Istilahnya kayak aku udah yakin banget kalau Mario bikin tuh pasti bagus gitu kan Akhirnya mereka dia ini punya brand sendiri Bayangin Yang pertama ini si eyeshadow palette nya Ini asli aku keracunan sama influencer luar negeri terutama Dan kalau yang Indonesia tuh Tasha Farasha sama Sarah Robert Dia tuh cinta mati banget sama ini Jadi kayak oke aku jadi penasaran juga gitu kan Ini eyeshadow palette nya Bagus banget Warnanya tuh aku kayak aku tau Kalau bakal dipake terus Terus dia tuh matte Dan aku ngeliat reviewnya si Tasha juga Ini tuh matte nya super matte professional gitu loh Jadi kayak gak banyak fallout nya Terus bener-bener pigmented Tapi di blend nya enak Hmm kepo Betulnya pokoknya kalau misalnya aku mau Hari ini gak bakal aku terlalu banyak swatch atau apa Karena biar kita bikin di full face first impression Oke Terus next nya ini Sama juga dari makeup by Mario juga Ini yang lip palette nya Namanya master matte pro lip palette Tara Seperti ini sih ya Jadi ini adalah buat kali Ini bener-bener emang pro MUA Kayak makeup MUA pro gitu loh Karena ini kalau mau kalian mau bikin lipstick Maksudnya kayak warna bibir Itu kalian tinggal campur-campur aja gitu Dan ini tuh si palette nya bisa digeser gitu Taruh disini Ini spatula nya Ini ngaduk-ngaduknya Ini ada kuasnya juga Terus udah diaduk-ngaduk Terus dipake Jadi kayak bener-bener bisa ngebuat Atau mengkreasikan warna bibir Yang beda-beda gitu loh Semaksimal dan sekreatif kita gitu Mantap Kayaknya gak bakal aku pake deh Kebiasaan deh gue Beli gak dipake Ini dimarahin Next Ini oke Lagi lanjut Aku beli lipstick nya Huda Beauty Ada dua Ada yang matte Ada yang cream Aku tuh pernah beli yang matte Dan aku emang suka banget Emang Huda juga salah satu yang gilingan sih Dia kalau bikin produk Bener-bener Karena dia dari Dubai ya Maksudnya kayak Referensinya orang Arab gitu ya Jadi kayak super bold Terus kayak Mata banget gitu Kalau bikin Asia juga kayak Mata banget gitu Ini aku beli yang warnanya Interview Ini tuh cakep banget warnanya Aku mau nge-swatch Tapi tanganku kotor Jadi kayak Bagus banget Warnanya Mbak biar gak mau di-swatch Sayang Iya ini kayaknya abis ini udah di-foto aja Abis itu udah deh Terus abis ini yang Hustla Jadi cream lipstick nya Lanjut lagi Aku beli Anastasia Beverly Hills Lipstick nya ini aku belum pernah sama sekali Beli lipstick nya Anastasia Aku penasaran banget Matte lipstick ya Ada dua shade Yang Dead Roses sama Latte Dead Roses nya juga Nah kalau ini dia keliatan Kena gak pink kan Nah cakep banget ya Packagingnya Cantik deh Jadi dia gak pink Rosy pink Namanya Dead Roses Sama yang ini Latte Nah kalau Latte kok kayak yang tadi ya Coba Gak kan beda kan Sama Beda Unboxing nya nanti aja Di full face first impression Oke Terus Oh iya swatch maaf Terus selanjutnya aku beli dari Charlotte Tilbury Aku suka banget sama listriknya Charlotte Tilbury yang Pillow Talk Nah ini tuh dia lip gloss nya Kepo aja gitu Karena Charlotte Tilbury nya juga bagus Nah semuanya aja yang aku beli bagus Ya iyalah bagus Kalau gak gak aku beli gak sih Terus aku beli ini juga Fenty Beauty Lip gloss nya Jadi kayak mini size lip gloss Gitu Ada 4 shade Ada baby brood Taffy tea Cake shake Sama ruby milk Ini warnanya kayak Warna yang unik-unik banget gitu loh Buat mix and mix Kayaknya menarik banget Makanya aku beli yang kecil-kecil aja Kalau yang gede gak bakal abis Paling 2 tahun abisnya Atau gak udah keburu kada luar Terus next nya Ini Fenty Beauty Lip cream Liquid lipstick yang mereka Yang namanya Stano Lip Cream Yang shadenya Unbutton Ini Aku sebenernya penasaran banget kan Emang Karena pas kalau dilihat dari fotonya Warnanya tuh dia kayak terang banget Tapi aku kayak Wah ini bagus banget Ini kayaknya buat bikin ombre-an Akhirnya aku beli Gak nyesel sama sekali Bagus banget Parah Warnanya kayak The perfect nude Yang ada sedikit Peach nya sedikit Tapi kalau ngebelin sama bibir Jadi Mantep nih pokoknya Pengguin aja Oke next Ada ini Hojo Hojo itu Di film Powerpuff Girls Tadi sebelumnya sebenernya udah bikin video nih Gue ulang nih percandaan kita nih Jadi aku mau cek tadi kita Sebelum video yang ini Aku tuh udah bikin video sebelumnya Persis kayak gini Sampai Ya baru seperempat jalan Gak nyampe Seper delapan jalan lah Tiba-tiba pas kita cek suaranya Keresek-keresek Akhirnya kita ulang Jadi Jokesnya kita ulangin juga Jadi Hojo ini adalah Kalau di film Powerpuff Girls Itu apa Hojojojo Ketauan umurnya berapa ya Jadi si Hojo ini Aku tuh Beberapa kali kemarin Collab sama MUA Mereka tuh pake ini Dan kalau kalian liat nih Produknya Kalian kebayang gak Ini tuh mirip sama Brand luar negeri apa Iya betul Namanya Anastasia Ex Amrezi Amrezi tuh juga Beauty influencer juga Di luar Bikin yang kayak gini nih Aku punya juga Karena aku emang suka Banget parah Cuman udah ke luar saja Jadi udah aku buang Ini aku beli yang warnanya 02 sama 03 Ini yang 02 nih kayak gini Dia lebih kayak ke champagne gitu Nah 03 dia putih Putih Tih 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 Si Anastasia juga dia Bikin juga yang warnanya putihnya juga Aku penasaran banget sih Nanti aku akan swatch juga ya Kepo Karena bagus katanya Murah lagi Oke selanjutnya Aku mau unboxing Oh ini dia LT Pro Ini aku juga direkomendin sama Hanum Fauzia Hanum maksudnya Terus juga kayak Kak Vida Kak Chanas juga Pokoknya MOA-MOA tuh Nge-rekomendasiin banget Buat campuran foundation Atau misalnya menjadi Corrector Concealer Dipake sendiri pun juga Bagus banget sih Yang smooth corrector Cream foundation yang warnanya Yellow orange Aku pas liat ini kan Aduh aku tuh sebenernya Paling susah banget Cocok sama cream foundation Tapi pas kemarin didanani sama MOA-MOA itu Kayak wah Kok cakep kali Gitu Jadi kayak Gak apa-apa Aku beli Buat campur-campuran gitu Kayaknya oke sih Gitu Terus lanjut lagi Aku beli Dari Keracunan juga Dari Kak Vida Namanya Cemadu Ini kayaknya dari Cina Kalau gak salah ya Nih Jadi kayak Press glitter Kayak gini Cemadu Cemadu itu berarti Yang biasanya diambil Sama lebah Itu loh guys Bukan Cici lalang Sedan Dan Ayah Ucing Gak jelas Sudah Terus Beli ini Nah Ini kesukaannya Audrey Aku tuh beli ini Karena Audrey Jadi Kapan lagi kan Aku pake bulu mata Warna-warni kayak gini Kan daripada capek Satu-satu diwarnain Kan dari warna hitam Mendingan beli aja Warna-warni kayak gini Lucu Udah gitu bulunya halus banget Tuh Aku udah gak sabar sih Pengen bikin-bikin kayak gini lagi Ada ini juga Ada glitter-glitter juga Dari tempat yang sama juga Ini juga Terus ini ada kayak Pearl-pearl Buat ditempel di muka Ada Glitter primer Ada eyeliner warna putih juga Nih tadi aku udah nyoba Dia warna putihnya lumayan Lumayan terang Lumayan nyolok gitu Terus sama glitter palette-nya juga nih Yang kayak gini Tuh Mantap Oke Next Kita ke muak ya Ini aku Kalau kalian tau Muak itu Produk lokal Yang bagus banget sih Beauty sponge-nya bagus banget katanya Sama aku juga punya Aplikator-aplikator buat alis Gitu-gitu Bagus-bagus banget Jadi yaudah Aku beli deh Yang pertama ini Si makeup sponge-nya Isinya yang ini Ini sekecil ini kan Aslinya Pas kena air Dia gede banget Ntar bakal kayak segini nih Gede banget Eh bener juga ya Kayak buah mangga Warnanya kuning juga lagi Berarti memang gak manis nih Apa asem Coba dimakan Terus abis itu Apa tadi Nah Pasti kan gede banget Terus jadi katanya Ini bakal enak banget Buat ngeblend Karena dia udah gede Terus jadi porusnya gak banyak Tapi lem Pegang nih Kamu kalau sering nyoba Nah bener gak Sering ngebersihin sponge aku kan Emang gak pernah Gagal sih Parah Makanya gak pernah gagal Jadi aku beli dua yang kuning Terus aku beli juga yang Kolaborasi sama Kak Januari Christy Gimana sih bukanya Ini yang warnanya Warna-warni marble gitu loh Nih Ini Ini kan kecil ya Pas kena air bakal gede banget Asli Gitu kan Terus sama aku beli ini juga nih Tempatnya Ini ngebantu banget gak De? Banget Kalau pergi-pergi Biasanya kita itu Diuntul-untul pake tisu Biar Seperti sih gak apa-apa ya Diuntul tisu Biar si airnya keluar Cuman abis itu Harusnya ditaruh disini Jadi biar gak Kekotor gitu loh Terus aku beli ini Tara Jadi ini adalah Tempat hanger Brush Jadi Yang bisa digantung Jadi nanti kayak Tinggal brushnya Taruh di bawah sini Disini nih Terus digantung Terus brushnya kayak Di bawah gitu Jadi airnya taruh Apa jatuhnya ke bawah gitu Membantu gak kira-kira? Membantu Insya Allah ya Nih Oke selanjutnya Ini dari CosRx Aku Repurchase lagi Beli ini Si Acne Pintal Patch Sama yang Clear Fit Master Patch Terus juga aku repurchase lagi Yang CosRx Sunscreen-nya Yang Alo Sustin Sun Cream Ini mungkin aku juga pengen Sedikit cerita ya Jadi Hmm Ada soalnya Beberapa yang kayak Nanya Bilang ke aku kayak Kak Bia enak banget ya Dapet produk gratis Terus kayak Gak usah beli Dikirimi Blablabla Blablabla Gitu kan Aku mau Klarifikasi Bukan klarifikasi sih Mungkin kayak pengen Menceritakan juga Dari sisi aku juga gitu ya Aku tuh Alhamdulillah Bener Alhamdulillah Kalau misalnya ada brand-brand Yang ngirimin Atau kayak ngasih Terus Dapet kerjasama dari brand Itu bener-bener Bener adanya Tapi Gak sedikit juga Barang-barangnya Yang aku cocok Itu aku bener-bener Beli lagi Sendiri Ini Audrey sebagai Saksi hidup Bareng lagi Ngomongin Saksi hidup Kalau gak hidup Bareng ada disini Nih mohon maaf ya Saksi Banggu Saksi mati Saksi disu Saksi mati Apa Udah ngantuk Jadi Saksi hidup Dimana Kalau misalnya aku suka Sama produknya Aku beli sendiri Emang sih Sesekali kayak Kita kayak ngomong ke brand Jadi kayak Kak Boleh gak Kalau misalnya ini Dikirimin lagi Atau apa Dan mereka biasanya Atau misalnya kayak Aku beli juga Tapi mereka kayak Udah Kak Enggak usah beli Ntar kita kirimin aja Tapi kalau aku beli Tapi kalau aku beli sendiri Aku gak masalah Karena aku secocok Itu beneran cocok Bukan karena dibayar Atau karena apa Jadi Semoga kalian cukup Mengerti dengan Pekerjaan kami ini Bukan cuma karena Kita dibayar Terus kita bilang Bagus Enggak juga Ini salah satu bukti Kalau aku cocok Aku beli Ini kayak ini Tadi itu Terus ini Kalian kalau ngikutin aku Udah lama pasti tau Aku cinta mati banget Sama dia Jadi yaudah Nah terus aku beli ini nih Skin Fury Ini asli kalau aku Fix keracunan Sama influencer-influencer Teman-teman saya Yang kayak bilang Ini Bagus banget Fathiyabia Kerjaannya kan Ngeracun diri Saya pun keracunan Sama kalian Sama teman-teman saya sendiri Saya beli sendiri Jadinya Ini dia Ini favorit semua orang Katanya Multi-use spray Anti-aging and instant skin repair Ada salmon DNA-nya Dri Jadi kita bisa tau Salmonnya itu Keturunan mana Keturunan Daerah Solo Apa daerah Jogja Gitu loh Dri Serius gitu Ngantuk juga dia Kayaknya Jadi ini multi-use spray Bisa dipake Bisa dipake toner Essence Ampul Serum Osterizer All in one Really? Five in one weh? Aku penasaran Ini aku harus Look at that So fancy Tapi ini harganya Gak terlalu mahal kok Wuuu Ih wanginya Oke ini fix akan Aku bawa juga nih Keluar kota Oh betul Aku tadi belum cerita Jadi besok Aku sampe Lima hari Bakal keluar kota Aku bakal meninggalkan Aldri Daudri Para penontonnya Mau liat mukanya Daudri Nanti ya Kenceng Aku Terus aku juga beli Banyak baju sih Ada blouse Ada celana Ada top Ada rock juga Gitu gitu Terus Selanjut lagi ya Oke Selanjutnya dari Guell Berarti kalau misalnya Ini kan Guell Ini lol Gak ngerti Maaf ya Guell Ini emang nih Jadi aku tuh Suka banget Parah sama Eyebrow pencilnya Mereka kan Yang Ya pokoknya Eyebrow pencilnya Aku suka banget Yang opposite grey Punya aku udah mau abis Jadi aku beli lagi Repurchase Sama satu lagi Ini aku beli Guellnya Eyelinernya Yang warnanya Tana brown Jadi yang warna blacknya Itu sold out Jadi kayak aku beli Karena aku pernah ngeliat Clara Selara Dia pake ini Buat apa coba Buat freckles Buat bikin freckles Katanya dia natural banget Kan kepo Yaudah saya beli deh Oke selanjutnya Ini dari Rayu Nah tuh dia tuh Wipe off Bawas ini Ini aku beli Sebenernya aku udah Again ini repurchase Karena aku Memang cocok kali Ini adalah Wipe off Reusable makeup removing towel Ini Aku beli tiga Wipe off ini Karena aku Apa ya Selalu banget Pake ini Untuk ngebersihin Masker aku Kalo udah kering Jadi kalo aku abis Maskeran Dia tuh kayak bener-bener Untuk ngebersihin banget Aku pake si wipe off ini Terus juga Aku tuh lebih ngerasa Si masker aku tuh Lebih Tangkat Dan gak ada Sisa residu Residu di muka gitu loh Makanya aku beli lagi Repurchase Terus aku juga repurchase Juga ini ya nih Si towel cleansernya Jadi tadi itu Bersihnya pake ini Lebih gampang Beli tiga juga Kalo itu lagi diskon Jadi Mantap Good deal Terus ini ada Daily screen Oh dapet Free-nya Free daily screen SPF 30 Lanjut Ini dari Bo Ini aku keracunan Sama temenku sendiri Namanya Novia Hai Novia Besok aku kan pergi Keluar kota sama dia Tapi dia ngeracunin aku Udah ser Tuh kan Temen-temenku sendiri aja Ngeracunin aku Gimana loh Oke Ini adalah Bo Youth Mask Sama Mud Mask Si temenku Si Novia itu Suka banget Sama si Mud Mask ini Terutama buat jerawat Jadi aku kepo banget nih Hari ini langsung Akan aku coba sih Mud Masknya ini Buat jerawat aku yang ada disini Karena dia tulisannya Detoxify, Clear, Purify, Cleanse, Pimple, Blackhead Wow Keren banget Kalo yang ini Dia juga Mud Mask juga Tapi lebih Untuk Glowing, Firming, Brightening, Hydrating, Soft and Smooth, Pores, Tightening Dua-duanya udah pasti kayak kombo banget gitu Jadi ya sudah Saya beli Lanjut Ini aku kemarin beli juga nih Kalo ini offline Fixi Make it Glow Lash Shirt Up Maskara Salah satu maskara yang paling aku suka Di hampir setahun yang lalu juga Sampai sekarang aku suka Udah abis Jadi aku repurchase Terus aku beli ini juga nih Buat bersihin Soplen Soplen Buat beli Soplen Karena Apa? Karena Audrey gak beli-beli Katanya Udah belinya gak usah yang otomatik Beli aja yang manual Gini-gini-gini Murah kok Gini Gak ada beli-beli juga Yaudah saya beli sendiri Gini Harganya padahal murah ya 15 ribu deh kalo gak masalah Murah banget Tapi aku gak tau caranya gimana Ntar kasih tau aku ya Padahal pake Soplennya juga Sebulan sekali Tapi gak apa-apa Terus aku juga beli ini Capek Udah ngantuk Laysalue Laysalue Spa Smooth Keratin Ini again Keracunan sama Tasha Farasha Temenku udah pernah pake Juga katanya bagus Bener-bener bikin rambut tuh Lembut banget Tapi gak yang terlalu lepek Selanjutnya adalah dari Sika Ada lagunya Sika-sika-sika ku-sika Nih aku beli Si maskaranya Aku repurchase lagi Maskaranya yang Laysalue Yang Dazzle Eh Yang aku suka tuh yang Darling Nah yang aku suka banget Si Darling Terus aku kepo banget juga Nyobanya si Dazzling Jadi aku beli yang sepaket Ada dua Packagingnya tuh Bagus banget deh Menurut aku liat 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 Kayak amplop nih Tuh kayak tuh Dan dia tuh firm Yang tebel gitu Niat Niat banget nih Ini yang Dazzle Ini Darling My favorite Aku udah repurchase ya Oh of course Terus sama aku beli yang Dazzling juga Dia beda warnnya gitu Aplikatornya beda Aku suka banget sih Tuh kalo ini dia lebih kayak mancung gitu Kalo yang tadi kan Lebih hourglass Gitu Lanjut lagi Apa tuh? Runa Jadi di Runa ini Kan kalo kalian ngikutin aku udah lama juga Tau aku tuh suka banget Parah sama si Acne Dot Micro Needle Technology Acne Patch Jadi ini Acne Pimple Patch Tapi dia ada jarum-jarum sangat kecil Yang membuat Obat yang dari si Acne Pimple Patch itu Lebih mudah Lebih gampang Masuk terpenetrasi ke dalam jerawatnya Gitu Aku cocok banget Jadi aku repurchase tiga ini Meskipun menurut aku harganya Lumayan mahal Satunya ini Dri Seratus sembilan ribu Isinya cuma sembilan Bawa jerawat Tapi yaudah Karena aku cocok Dan Alhamdulillah kan jerawat yang gede-gedenya gak banyak Jadi sesekali juga pakenya Cukup Iya Pak Aku mau baca Oke Terus ini Oh aku tau Ini seed kan Iya Bener banget Inovatif Inovatif sekali Jadi dia bikin kayak kertas ininya Petunjuk atau apapunnya itu Dari Biji-bijian Biji apa ya Oh dari biji apa sih? Sepertinya toge Pokoknya biji lah Dari biji Jadi ntar kalau misalnya ini tinggal di Larutin dengan air Terus dimasukin ke pupuk Udah Ntar dia nombuh sendiri Coba aku mau Ini coba deh Ntar kalau udah gede kasih ke biar Baiklah mari kita lanjutkan Pembukaan Kelima Oke ini adalah Aku beli brush Brush Ini asli Aduh Ini banyak banget guys Sumpah Banyak banget Jadi aku beli ini Berawal dari keracunan Sama Sarah Robert Semuanya juga keracunan Sama temen-temen gue sendiri Kocak Jadi kan Sebenernya udah lama banget Masuk di wishlist aku kan Cuman kayak Aku tuh kayak Aduh masih ragu banget Karena Ya ini harganya 350 ribu Ini harganya 270 ribu Lumayan mahal gitu kan Jadi kayak Aduh beli gak Beli gak ya Eh 10-10 diskon Sudah lah saya beli Ya ini kayak Jadi 160 ribu Ini jadi 190 ribu Lumayan Oke jadi Dia isinya ada Ini brush Buat muka Ada 5 Terus ada buat Eye essential Buat mata Ada 5 juga Terus yang aku suka tuh Dia ada kayak tempatnya Kayak gini nih Menurut aku sangat-sangat-sangat Membantu sih Terus kita keluarin ya Oke bulunya Ini sih emang kayaknya Bulu-bulu sintetis ya Coba kita baca dulu sekejap Oh iya dia Vegan Quality free Nah kan premium Synthetic bristles Tuh kan bener kan Dia sintetis Karena kepegang sih emang Kalau misalnya dia yang beneran Bulu Sama yang sintetis Emang kalau sintetis itu Lebih kerasa kayak agak plastiki Tapi Dia lebih awet Dibanding kalau Bulu yang biasa Apalagi kalau Bulu ketek Serem gak tuh Mbak Daddy buat Tapi dia diet bagusnya Di packagingnya Di belakangnya Itu ditulisin buat apaan aja Oh iya ini juga Oh iya Banda-banda-banda ini juga ada nih Gitu Mudri Terus ada sponge-nya juga Ini aku beli Kimmy sponge-nya Yang warna ungu Ini kayak gini Ih enak Pegang juga deh Iya gak Ini enak Ini enak Ini enak Lagi Si piring cantik Iya ini enak Kepegang Kerasa banget deh Pokoknya Audrey udah jauh gue sekarang Terus yang ini hijau Ih lucu banget Biasa Kok tau Tadi udah pegang Iya bener Pinter juga dia Bener Tadi pas aku pegang Yang ini jauh lebih enak Ini lebih lembut Yang ini juga sebenernya lembut Aku yakin kalau udah dibahasain Dia juga lembut Cuman dia masih agak Karena mungkin dia ada Edge-nya gini Dia lebih agak keras Di bagian sininya nih Tapi kalau ini dia lembut banget Mantua elitawati Tapi gue beli doang lagi Yang salah Yang ini Aduh Gara-gara warnanya hijau Terus next Aku beli Satu lagi nih Nah ini buat Audrey nih Ngebantu banget ya Dari Tara Buat ngebersihin brush Dan dia Aku juga belinya juga nih Penasaran sama deep cleanser-nya nih Jadi warnanya hijau Lagi Cuman banget ya Kereh Nah ini tuh anak banget Daripada yang kita punya Kalau yang sebelumnya kan Dia pake jari gini kan Ini dia gini tuh Ini buat Ini Ini buat Ini daki juga bisa nih Gitu Jadi Oh Oke juga sih ini dia Grizzlesnya gak terlalu keras Tapi Cukup nongol-nongol Jadi gak bersihinnya gampang Selanjutnya Beli apa Samyang Sos Jadi aku tuh sama Fanny Kayak cinta Mati banget sama Saos Samyang Yang ini yang pedes Yang ini super Extremely Spicy Jadi lebih pedes Daripada ini Fanny Liat sini deh Oke Jadi aku beliin dia Saos Samyang Ini dua Depurchase Ini yang ketiga kalinya Kayaknya Adi udah peran coba belum ini? Udah Waktu itu Gak pedes sama sekali kan? Beneran Gak pedes Pede banget kayak ini Yang ini enggak Yang ini enggak Yang ini manis Yang ini gurih-gurih gitu Yang ini Ntar kita coba yang ini ya Nggak mau nantara Terus selanjutnya Dari Rose Olday Nah ini dia Ini aku repurchase lagi ya guys Nih ya Ini aku repurchase lagi Sunscreen yang mereka Don't forget sunscreen Salah satu Sunscreen yang emang Paling aku suka Belakangan ini Bentuknya juga lucu banget Kayak telur Nih Tuh Aku cinta banget Jadi aku repurchase deh Yeay Terus Aku juga beli ini Kalau ini aku baru pertama kali Ncoba nih Si The Realest Lightweight Concealer Ini yang shadenya Han Really? Kayaknya aku enggak beli yang Hani deh Kayaknya salah deh Nggak mungkin Masa aku belinya Han Ih Kayak aku salah pencet deh Hani Ih gelapannya Oh my god Sekejap bener aku Eh bener Ha? Penyesalanku Part 2 Belan dan seri Aku suarakan Semua milik Eh Eh Enggak kok Pak Eh enggak kok Enggak Enggak Alhamdulillah Eh enggak 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 Tapi Sofer aman sih Ini besok Aku bawa aja Keluar kota Aku penasaran Soalnya kita bawa ya Terus nextnya Nah aku beli pembalut Aduh enggak penting Tapi penting Ini aku beli pembalut Dari Whisper Ini menurut aku Menurut aku ya Ini pembalut yang paling nyaman Di aku ya Whisper Enggak semua orang nyaman Ini aku beli yang ini Terus beli yang lebih panjangnya juga Repurchasi Sebenernya kan banyak banget Dari temen-temen aku Yang udah mulai pake Divacup Atau kayak misalnya Pake tampon gitu Cuman aku Pribadi Belum berani nyoba Tampon sih Sebenernya kayaknya Mungkin lebih mudah ya Kalo tampon ya Karena kan dia lebih kayak Ah enggak tau deh Lebih tepatnya Aku belum pernah nyoba sih Terus kalo divacup Jujur aku lebih takut lagi Karena kan dia kayak Bener-bener dimasukin gitu Aku Belum kebayang Mungkin kalo dari kalian Ada yang udah pernah Coba pake Tapi Kayaknya itu Akan lebih bagus Pertama buat lingkungan Bagus Kedua Mengurangi ruam Di selangkangan Kamu pernah Sering gak sih Kayak Kalo Sumpah Oh iya Aku juga Eh Oke Jadi yang pertama Itu sini Dari Skin Angel Ini Madagascar Centella Toning Toner Jadi dia itu Hydrating Toner Adekku Fanny Suka banget parah Dan dia udah abis Akhirnya aku beli Sebenernya di apartku ada Cuman aku kayak mager banget Ke apart Jadi udah lah Gue beli aja ini Biar cepet Fanny Bisa langsung pake Aku suka banget juga Soalnya Terus aku beli ini Median Green Mask Stick Kamu tau gak yang Ada iklan di IG Yang pas dipake Terus tiba-tiba Banyak hitam-hitung keluar Boong gak sih 15 ribu Bingung gak loh Coba kita coba 19 ribu harganya Yaudah kita coba Parah Parah ini menarik banget sih Ntar kita coba di IG aja kali ya Di IG Apa IG Real Atau apa gitu ya Terus udah gitu Aku beli ini juga nih Beli Anessa Ya Allah Gue kira Kecil banget Lihat deh Ini gue beli Aku tuh suka banget Sebenernya kan dia merek Jepang ya Dan itu aku beli Banyak banget Di Jepang Karena sebagus itu Dan aku coba yang sebagus itu Cuman Pas sampe di Indonesia Kan udah abis tuh Pas sampe di Indonesia Mahal banget Masa 400 ribu Itu suka Ini aku beli kecil ini 80 ribu 28 ribu Isinya cuma 12 mili Weh Yaudah lah Buat di tas gitu ya Terus ini aku juga beli Innisfree Yang intensive Triple sheet sunscreen Ini aku Gara-gara keracunan Ngebaca di website Best mineral sunscreen Kalo gak salah namanya ya Atau apa gitu Pokoknya One of the best sunscreen Yaitu adalah si ini nih Si Innisfree ini Makanya aku kepo Ini juga nih ada nih QIC liquid duo eyeliner Ini again Beli gara-gara yang Lihat di e-commerce-nya Menarik Dia yang kanan-kiri Ada cetakan itu loh Adri Ada cetakan bintang Sama Eh bukan bintang Ya Segitiga gitu Ini terus habis itu Ada yang tadi QIC Jadi dia ujungnya Oh Dia ujungnya speedo Wow So fancy Satu lagi Cetakannya Nih Cet Lumayan Ngebantu Lihat deh Biar cepet Cepet-cepet Di besok ke bawah Lumayan Oke jadi dari Kanaya Home Namanya Ini aku keracunan Keracunan temen juga Jadi parfum Yang Emang original parfum gitu Enak banget Packagingnya Sebenernya sederhana Tapi aku suka banget Malah terlihat simpel Tapi sangat mewah Lihat gak Ini kalau kalian tahu Ada produk luar negeri Yang packagingnya Persis kayak gini Jujur lupa Namanya Ntar aku kasih tau ya Itu dia harganya Kayak jutaan Nah ini tuh aku beli harganya Dari 199 Jadi 189 Eh oh diskon 10 ribu doang ya Ternyata Mahal Isinya juga cuman Berapa nih ya Isinya 30 mili Gitu Ini dua wangi yang paling favorit Jadi aku beli yang emang cuman yang favoritnya doang Best sellernya doang gitu loh Wanginya adalah Affair 02 Sama Recent 04 Kita coba ya Ih kayak wangi cowok seger gitu deh Cowok-cowok Asta Masuk Jadi kalau si yang Affair 02 ini Wanginya Itu Apa ya Nanti pokoknya aku harus tahu ya Ini aku harus tahu disini ya Penjelasan-penjelasannya Tadi si Affair 02 Sama Recent 04 Oke Selanjutnya Tadi Azari Nih 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 aku belinya Di tempat yang Online shop juga Beberapa produk Aku beli Azari Si Hydra Soothe Sunscreen Gel Yang ini Banyak banget orang bilang Enak banget Bagus banget Terus Kalau aku sempat ngobrol sama dokter kecantikan Waktu itu Ini tuh udah kayak Reformulate gitu Jadi dia kayak Non Perfume Jadi gak ada Fragrant free Jadi lebih aman buat kulit sensitif Makanya aku beli Terus aku beli juga Ini Salsa Salsa Lip Glow Serum Harganya karena cuman 15 ribu Eh Empat eh 16 ribu bener 16 ribu 500 Jadi saya kepo Gatau sih Kepo aja Gak jelas nih sumpah Setelah saya pikir-pikir Ngapain saya beli Gatau Terus sama ini Brassof Nail Polish Remover Harganya 4 ribu Lumayan Kalau buat bersihin kutek Bagus gak sih I don't know Kita coba aja ya Terus selanjutnya ini Fenty Beauty lagi Yang Gloss Blonde Aku baru ingat Aku beli ini Yang ukuran gede Warnanya Fasih Oh cakepnya Lihat nih Diri Warnanya Diri Dia kayak ada pink Ada Apa ya kayak Muti aranya Ada pink Ada shimmernya juga Fix Besok bawa Gitu Oke Next lagi Ini aku beli Kayak perlengkap Apa Aksesoris-aksesoris gitu Dan aku Semakin Sekarang ya Makin kesini Aku tuh nyarinya Kalau misalnya Aksesoris yang Materialnya dari Titanium Jadi itu anti karat Kalau kena sabun Kalau Apa lagi Gak apa-apa Jadi gak bakal Kenapa-kenapa gitu loh Ini kayak gini Ini kayak inspired by LV Lucu banget ya Terus udah gitu ada Aku beli kalung juga Ini aku beli gelang Gelang apa kalung gak ini ya Gelang Ada huruf B-nya gitu Lucu banget ya Nih Kayak gini Tuh B B siapa ya B Sayangku B Kalung-kalung Dan gelang-gelang Yang lain pokoknya Banyak-banyak banget Cincin-cincinnya juga Gede-gede banget I like it Karena kan saya Lumayan besar ya Cincinnya kenapa? Jari-jarinya kan gede Jadi lumayan ngebantu banget nih Belinya disini Oke next Marina Ini aku beli Banyak banget Itu bener-bener Aku udah bikin Videonya One brand makeup tutorial Marina Pake baju ini juga Bener Ini hasilnya Mukanya Kalian kalau mau nonton Kalian bisa lihat disini Itu Ah nanti kalian nonton aja deh Itu semuanya Bener-bener aku beli Karena lagi diskon juga Oh tuh diskonnya lumayan banget loh Udah gitu Ongkirnya juga gratis Jadi kayak lumayan banget Oke lanjut lagi Beli legging Beli celana kulit Terus aku beli Luxe cream juga Cuman gak ada disini Belum dateng Aku beli jaket kulit juga Wih Jadi gue beli celana kulit Beli jaket kulit Mau naik motor Boge Di pinggiran SCBD Jum 12 siang Gerak Oke selanjutnya apa lagi Udah ya Udah Yang lain-lainnya Lebih kepi Oh iya itu beli sendiri Maksudnya beli di CF-nya Di website-nya Satu lagi Dari Mayra Ini aku beli dari CNF Siapa lagi Kalau bukan Sampu Ini aku Repurchase lagi Bener-bener Ini adalah Yves Rocher Anti Hair Loss Sampu Sampu Sampunya beli Tiga Terus aku beli ini juga nih Kayak Vinegar Yang gede Satu Yang kecil Dua Terus aku beli juga ini Oh ini dapet Waterproof eyeliner Dari Flormar Sama Apa nih Eyeshine Velvet Cream Lips Juga kayaknya Gratis juga Dan yaudah Sekian Segitu aja Belanjaan aku Segitu aja Nah semoga Kalian Teracun Karena Saya Ratunya racun Padahal saya juga Suka keracunan Yaudah Semoga ngebantu Buat kalian Mungkin yang mau cari Di 11-11 nanti Pasti bakal ada Discon lagi Banyak sih Jadi tungguin aja Terus Apalagi ya Yaudah Stay tuned Di Youtube saya Jangan lupa ya Thank you so much For watching my video Don't forget to like Comment and subscribe Don't forget to tell mom Sis, sis, si, 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 si And everybody So like me And subscribe Don't forget to always Watch my video See you on my next episode See you on my next episode See you on my next episode Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bye Bye Aduh pegel Sakit Aduh dudududu